Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Asrafil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat-sahabat aswajah, seluruh nadiin, para subscriber dan penonton semuanya Tanpa terkecuali dan dimanapun berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya Taufiknya, hidayahnya, ma'ufirohnya Memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua Amin Allahumma amin Baik teman-teman Kali ini saya akan menyampaikan keishkalan saya lagi Terhadap Kiai Nur Ihya Salafi Ketika beliau mengoreksi atau mengeritik Tentang salah seorang Habib dan Robito Halawiyah Beliau menyampaikan hadis dan baca kitab Menurut pemahaman saya Kalau saya pinjam bahasanya Ustadz Wahabi Pak Doktor Khalid Basalamah LCMA Setau saya Atau yang saya tahu Apa yang dibaca Hadis yang dibaca oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi Dan bacaan kitab beliau Itu keliru Setau saya Atau yang saya tahu Kalau saya pinjam Bahasanya Ustadz Doktor Khalid Basalamah LCMA Tetapi Sebagaimana yang saya sampaikan di konten awal itu Barangkali Beliau itu punya kitab Atau punya referensi yang lebih tinggi dari saya Sehingga saya tidak tahu Bahwa yang dibaca oleh beliau itu ternyata adalah benar Melalui konten ini Melalui video ini Saya berharap Ustadz Kiai Nur Ihya Salafi ini Memberikan pelajaran bimbingan kepada saya Untuk menunjukkan referensi Bahwa yang beliau baca itu adalah benar Tetapi Sebagaimana yang beliau sampaikan sendiri Di konten pertama saya itu Jika memang beliau itu salah Maka Jangan malu untuk mengatakan Bahwa yang beliau katakan itu adalah salah Baik Mari kita dengarkan dulu Pertama Bacaan kitab beliau Ini video beliau Nah itu Beliau membaca Amma Ahmad Al-Ibhi Fa'aqibihi Min Salah Satibanin Keisykalan saya ini Ada dua dalam masalah ini Yang pertama Beliau membaca Al-Ibhi Kalau masalah Hamzahnya Kalau saya lihat Di tulisan Kiai Haji Imad sendiri Itu adalah Al-Abd ya Bukan Al-Ibd Nah Saya tidak membahas Hamzahnya sekarang Al-Abd atau Al-Ibd Atau Al-Ubd itu terserah Tapi yang akan saya bahas adalah Masalah Iropnya disini Beliau membaca Al-Ibhi Padahal Di awal itu adalah Ahmad Itu menjadi Mubtada Yang jatuh setelah Amma Jadi Khobarnya Mesti ada Fa'nya Amma kamah Mayakumin syai'in Wafalitilwitilwiha Wujuban ulifa Nah Al-Ibhi Itu yang dibaca oleh beliau Ini kan menjadi tabik Dari Ahmad Yang Mubtada Dan yang Iropnya adalah Rofa Seharusnya Hu bukan Ibhi Nah Barangkali Pak Kiai ini Barangkali ya Barangkali Jenengan itu Ada Punya referensi Khusus Yang dibaca Al-Ibhi itu Mohon bimbingannya Pak Kiai Atau memang itu Sudah namanya Al-Ibhi Seperti itu Jadi tidak bisa Tetap Al-Ibhi Walaupun Rofa Al-Ibhi Walaupun Nasob Al-Ibhi Walaupun Jer ya Al-Ibhi Apalagi Jer Jadi Antara Rofa Nasob Dan Ejernya Tetap Al-Ibhi Barangkali Seperti itu Pak Kiai Terus Yang kedua Jenengan Membaca Fa'akibihi Ini Pak Kiai Iskal Sekali Terhadap saya Kenapa Pak Kiai itu Membaca Jer Kok dibaca Fa'akibihi Sepengatauan saya Itu kan Rofa Pak Kiai Karena itu Menjadi Muptada Kemudian Hobarnya Min Salasati Banin Jumlah Ini Muptada Dan Hobar Ini Menjadi Hobar Dari Amma Ahmad Tersebut Nah Seharusnya Itu Rofa Tetapi Pak Kiai Membaca Jer Barangkali Pak Kiai Punya Referensi Bahwa Yang betul Memang Dibaca Fa'akibihi Atau Sama-sama Bisa Bisa Dibaca Fa'akibihi Bisa Dibaca Bu Rofa Bukan Ebi Mohon Bimbingannya Pak Kiai Untuk Memberikan Referensinya Itu dijadikan Apa Pak Kiai Sebab Sepengetahuan Saya Atau Yang Saya Tahu Sekali Lagi Pinjam Bahasanya Ustad Dr. Khalid Basalama LCMA Dari Ustad Wahabi Itu Kalau Moptada Maka Harus Rofa Dan Ini Rofanya Dengan Doma Seharusnya Bu Bukan Di Itu Sepengetahuan Saya Pak Kiai Mohon Maaf Sekali Lagi Untuk Pak Kiai Kiranya Sudilah Pak Kiai Itu Untuk Memberikan Bimbingan Yang Betul Bi Apabu Begitu Pak Kiai Baik Selanjutnya Pak Kiai Membaca Hadis Mari Kita Dengarkan Dulu Hadis Yang Dibaca Oleh Beliau Ini Hadis Yang Dibaca Oleh Beliau Ternyata Terdapat Di Kitab Ini Yaitu Kitab Sunan An-Nasai Hadis Tentang Perkataan Rasulullah Yang Mengatakan Andaikan Fatima Itu Mencuri Maka Akan Saya Potong Tangannya Di Sunan An-Nasai Halaman Ini Ada Dua Redaksi Hadis Yang Pertama Ini Hadis Yang Pertama Tetapi Yang Dibaca Oleh Beliau Ini Yang Dibawa Ini Juga Saya Kasih Stabilu Redaksi Hadis Seperti Ini Lausarokot Fatimah Bintu Muhammadin Lakoto Tuyadeh Tetapi Pak Kiai Ini Bukan Membaca Bintu Muhammadin Tetapi Membaca Binti Muhammadin Jadi Bacaan Beliau Itu Lausarokot Fatimah Kata Beliau Binti Muhammadin Lakoto Tuyadeh Nah Keiskalan Saya Ketika Pak Kiai Membaca Hadis Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Di Sunan Nasai Ini Beliau Membaca Binti Muhammadin Binti Muhammadin Sependek Pengetahuan Saya Setahu Saya Atau Yang Saya Tahu Itu Menjadi Tabik Dari Fatimah Fatimah Maka Yang Namanya Tabik Seharusnya Bintu Bukan Binti Kenapa Harus Dibaca Bintu Sekali Lagi Karena Itu Menjadi Tabik Dari Fatimah Sebagaimana Di Alfiah Itu Tabik Ini Harus Mengikuti Kepada Yang Diikuti Sebagaimana Bet Di Alfiah Juga Hadis Yang Dibaca Oleh Beliau Terdapat Di Dalam Kitab Hasiyah Ini Ini Yang Saya Stabiluh Itu Hadis Yang Dibaca Oleh Kiyai Nur Ihya Salafi Itu Yang Terakhir Saya Mohon Maaf Untuk Pak Kiyai Nur Ihya Salafi Jika Saya Suul Adab Terhadap Jenengan Tapi Insyaallah Saya Tidak Suul Adab Saya Tetap Menjaga Sopan Santun Terhadap Jenengan Saya Membuat Konten Ini Bukan Berarti Saya Suul Adab Terhadap Jenengan Pak Kiyai Tetapi Itu Adalah Bentuk Keisekalan Saya Karena Sepengetahuan Saya Itu Tidak Sesuai Dengan Gramatika Bahasa Arab Jadi Husnudan Saya Barangkali Pak Kiyai Itu Punya Landasan Punya Referensi Yang Membenarkan Bacaan Kiyai Baik Bacaan Kitab Ataupun Bacaan Hadis Yang Dibaca Oleh Jenengan Pak Kiyai Melalui Konten Ini Melalui Video Ini Saya Berharap Pak Kiyai Itu Mau Untuk Memberikan Atau Membimbing Saya Barangkali Pihak Kiyai Itu Punya Rujukan Rujukan Yang Bisa Membenarkan Bacaan Jenengan Pak Kiyai Sebaliknya Kalau Jenengan Itu Memang Sat Kulisan Atau Salah Ucap Mohon Pak Kiyai Itu Untuk Mengaku Bahwa Yang Pak Kiyai Baca Itu Adalah Keliru Sebagaimana Yang Pak Kiyai Sampaikan Sendiri Katakanlah Kebenaran Itu Walaupun Terasa Pahit Barangkali